selamat menikmati di video kali ini saya akan coba tes run kedua mobil Tamiya Mini 4WD ini ya yaitu Victory Magnum dan Vanguard Sonic dan yang kita ketahui kedua mobil ini adalah tokoh utama dari serial anime tv bakuso kyodai let's and go ya yang pernah tayang di salah satu stasiun televisi di Indonesia pada tahun 90 2000an ya kalau saya gak salah dan untuk test run kedua mobil ini saya akan menggunakan Dynamo Mabuchi ya atau Dynamo standar bawaan Tamiya karena kalau pakai Dynamo yang bawaan box dari Aldi sudah dipastikan akan kelontang ya karena RPM dari Dynamo Aldi itu sendiri itu sangat kencang ya dan menurut saya tidak cocok jika ditaruh di Tamiya yang standar gini ya apalagi ini masih menggunakan stasis superban stasis yang mudah sekali patah kalau menabrak dinding atau lontang dari track dan untuk settingannya sendiri ini masih bawaan dari box settingannya belum saya ubah untuk apa-apanya masih standar dari box dan kira-kira seperti apa test run kedua mobil ini dan menurut kalian siapa yang lebih unggul diantara kedua mobil Tamiya Mini 4WD ini daripada penasaran langsung saja kita menuju ke track untuk test run kedua mobil kakak beradik ini let's go dan Frye menurut ke di кон ke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton